selamat menikmati secara fondasi tiang atau pile foundation kita kembali menikmati bahwa fondasi dalam adalah berfungsi untuk melimpahkan beban ke tanah di bawahnya utamanya untuk tanah lunak atau beban berat jadi misalnya disini ada komponen besar, bedrocknya atau tanah kerasnya kejauhan dan tanah lunak tidak mampu untuk menopang ini maka beban ini disalurkan ke tanah keras di bawahnya dengan fondasi dalam, dalam hal ini adalah tiang fondasi tiang panjang atau pile nah sekarang, kalau kita bicara jenis-jenis tiang panjang atau type of pile maka prosedur pemasangan atau instalasi tiang mempunyai pengaruh penting pada respon berikutnya terus nah sekarang berdasarkan cara pemasangannya atau method of installation maka kita bisa mengkategorikan fondasi tiang menjadi 3 kategori yang pertama adalah large displacement piles yang kedua small displacement piles yang ketiga replacement piles pertama yang umum adalah yang biasa dilaksanakan adalah yang ini large displacement piles jadi pertama tiang panjang pejal atau solid driven piles termasuk tiang panjang perikas tiang panjang beton perikas seperti yang umum kita lihat tiang panjang baja atau tube yang ditutup ujungnya ada juga small displacement pile termasuk roll steel section jadi ini adalah kalau kita menggunakan fondasinya fondasi baja profil atau replacement piles yaitu dibuat lubang terlebih dahulu dengan mesin atau digali baru dimasukkan yang perikas atau kasin situ jadi kelihatan disini jadi yang dimaksud displacement disini apa? yang di displacement ini yang di displacement adalah tanahnya jadi kalau kita menggunakan yang padat contohnya kita menggunakan tiang panjang biasa waktu dipukul maka otomatis akan ada tanah yang berpindah sebesar volume tiang yang masuk ke dalam tanah itu kan umum makanya disebut large displacement piles kalau kita menggunakan fondasi baja profil seperti fondasi H coba ya fondasi H kan dimana kayak gini jadi volumenya kecil volume tiangnya kecil sehingga disini adalah small displacement piles atau replacement piles jadi tidak displacement lagi tidak berpindah tapi langsung kita ganti replacement piles adalah jadi volume yang akan hilang itu kita gali dulu baru kita masukkan tiang panjangnya yaitu contohnya adalah bor pile atau case in situ jadi ada tiga adalah small displacement piles small displacement piles dan replacement piles nah hati-hati kalau kita menggunakan tiang panjang karena dia termasuk large displacement piles kadang-kadang pertama kita taruh satu tiang dia rata terus kita panjang di sebelahnya karena ada tanah yang berpindah dengan volume besar yang pertama rata di kirinya ini ini bisa geser kenapa? karena kedesak tak-tak-tak ini geser nanti nah itu hati-hati di situ itu yang harus diperhatikan nah type of displacement piles sekarang kita khusus bicara yang displacement piles tadi pertama oke displacement piles large or small kalau large apakah dia pre-cash atau case in situ free form atau form in situ kalau dia pre-cash maka ada ada beton padat atau kayu atau ada hollow tube close and steel or concrete atau ada fondasi pipa yang ujungnya tertutup tapi kalau misalnya large displacement piles dan cache in situ maka ada termasuk tube former with ground filled with concrete jadi adalah ini fondasi seperti bor pile jadi masuk casing kemudian isinya dikeluarkan diisi concrete tapi kalau small displacement piles kita bisa menggunakan fondasi dalamnya adalah baja profil bisa hollow tube bisa tiang kosong atau profil baja profil H atau screw jadi model screw pinin ini adalah beberapa tipe displacement piles nah sekarang kalau bore pile bore pile beberapa tipe bore pile pertama unsupported during construction ada juga supported during construction kalau unsupported during construction ini artinya dia gak dikasih casing jadi cuman gali selesai gali angkat corak masuk tulangan corak gak dikasih casing jadi gak ada supporting kiri kanannya ini bisa dilaksanakan kalau tanahnya tanah keras jadi meskipun digali flat vertikal ujung kiri kanan dia gak runtuh tapi kalau di tanah lunak yang ujung kiri kanan bisa runtuh maka kita harus menggunakan yang work pile yang supported during construction bisa menggunakan steel casing casing baja yaitu pipa bajanya masuk dulu sambil digali kemudian baru dibuang tengahnya baru masuk konkret sama tulangan atau drilling mark tadi jadi kayak dikasih bentonite atau lempung buatan yang melapisi kiri kanannya supaya tanahnya yang di sekitar itu gak masuk ke dalam lubangnya baru ujungnya sama baru kemudian lubangnya diisi dengan beton bertulang disitu nah ini perlunya penyelidikan tanah harus tahu dulu tanahnya kuat gak jangan-jangan waktu digali runtuh kalau digali runtuh ya harus pakai supported tapi kalau truk dipotong vertikal dia gak apa-apa kan supported bisa ini terkait lagi nanti ke biaya jelas yang ini lebih mahal daripada yang disini itu pasti nah sekarang kalau kita bicara daya dukung ada N-bearing ada friction parts sekarang kita lihat dulu yang N-bearing parts tiang disebut N-bearing jika tiang bertumpu pada tanah keras yang relatif kompak padat atau keras beban struktur dilimpahkan melalui tiang ke lapisan tanah atau batuan ini sebab ujung tiang mendukung beban struktur ini N-bearing parts jadi kalau beban ini full didukung oleh bagian bawahnya sedangkan kiri kanannya yang frictionnya gak ada maka ini N-bearing parts jadi cirinya N-bearing adalah ujungnya bertumpu di tanah yang relatif kompak atau tanah keras itu disitu jadi kalau udah bertumpu di tanah keras bebannya ditahan oleh ujung konusnya maka ini N-bearing parts ada lagi friction piles nah itu oke nah kalau tanah kerasnya kejauhan sehingga gak bisa nyampe maka ini disebut friction piles friction piles adalah jika tanah keras cukup dalam maka akan sangat mahal kalau menggunakan N-bearing piles pada kondisi seperti ini tiang dipancang pada lapisan atas yang lunak tapi memiliki gesekan tiang menimpahkan beban struktur ke lapisan tanah melalui gesekan nah ini sih jadi kalau contoh coba kita back lagi nah kalau N-bearing ujung tiang itu sampai ke tanah keras tapi kalau friction piles ujung tiang gak sampai tanah keras nah jadi kalau bicara sandir maka N-bearing ini mengandalkan kise nilai kise friction mengandalkan nilai GHP fondasi galam itu termasuk friction piles ingat fondasi galam termasuk friction piles kenapa? karena panjang galam panjang maksimal 10 meter sedangkan tanah keras di Banjarmas ini rata-rata lebih dari 19 meter jadi galam termasuk friction piles tinggal dilihat kita maunya yang mana kembali ke biaya semua nah jenis-jenis tiangnya peresarkan materialnya yang pertama ada timber, kayu steel atau baja concrete atau beton dan composite piles yang composite kalau tiang baja maka adalah baja profil contohnya profil H jadi kayak gini profil H ini yang dipancang seret panjangnya 50-150 feet terus working load-nya 80-400 feet yang bisa ditahan small displacement pile karena power limbunya kecil atau bisa juga pipe ini adalah fondasi pipa baja panjangnya 100-150 feet diameternya 8-36 in bisa close bisa open end jadi ujungnya bisa tertutup bisa terbuka kalau ujungnya tertutup maka ada end bearing tapi kalau ujungnya terbuka ada tanah yang masuk ke ke dalam fondasinya jadi jadi composite seperti itu nah kalau concrete piles nah itu bicara kayak gini ini concrete piles kan diameternya ada sorry penampangnya ada yang seperti ini ada yang square ada yang total ada yang bulat ada yang tengahnya kosong ada yang enggak biasanya kan kita gunakan yang kayak gini atau composite nah ini kalau kalian pernah lihat pengancangan sirim yang di sekitar jembatan Dewi itu kan pakai kayak gini yang disitu menara pandang dan lainnya itu composite jadi ini composite adalah tengahnya bolong kosong kalau center terus ini 6 in diameter heavy iron pipe recycled plastic atau recycled plastic atau biasanya concrete disitu jadi gabungan ini baja ini beton tengahnya kosong itu yang digunakan untuk mancang jembatan Dewi dan lain-lain untuk composite parts nah menyambungnya gimana tiang panjang yang kalian sering lihat itu kan 4 meter 6 meter 10 12 lah yang pengalaman saya 12 paling paling panjang itu harus disambung nyambungnya gimana nyambungnya pakai last di last nah disini jadi ada upper biasanya ada bottom ada middle ada upper kalau middle itu atas bawah ada plat baja kalau bottom atas plat baja tapi kalau upper bawah plat baja jadi yang disambung itu plat baja yang di antara yang itu itu yang di last bukan tiang panjangnya bukan betonnya yang di last jadi di ujung tiang ini sini itu ada plat baja nah jadi kalau bottom plat bajanya disini jadi plat baja ini plat baja plat baja plat baja kalau plat baja itu yang di last nah itu disitu tapi kalau misalnya yang tidak ada plat baja bisa dikasih casing atau kayak gini ada boltednya bisa masuk atau kayak gini juga sama jadi yang di last itu adalah ini kan ini plat baja ini juga baja masuk bukan betonnya yang disambung itu adalah elemen bajanya biasanya sih umum nah kayak gini ini plat baja ini plat baja ini bottom ini middle plat baja plat baja plat baja nya taruh terus plat baja nya di last keliling jadi kekuatan sambungan itu cuma di last lastan plat aja kecuali kayak gini nah ini kan ada rod yang masuk ada rod yang masuk kekuatannya disini nah displacement file tadi atau tiang panjang pertama keuntungannya apa material tiang dapat diperiksa kualitasnya sebelum dipancang biasanya waktu kita mesan mesan tiang panjang maka pertama kita cek dulu selam tesnya kita cek terus kita ambil sampel untuk uji kuat tekan kayak kalian praktikum TBK 2 malah yang paling parah pernah saya kami bor dari tiang panjang yang sudah jadi kami bor kami uji kuat tekan nah untuk ngecek kualitasnya terus dapat dipancang kondisi sangat panjang tinggal sambung-sambung-sambung aja laksanaan tidak dipengaruhi oleh air tanah ya mau ada air kayak mau apa kayak orang dia mancang dari atas tidak ada buangannya kerugiannya nah dapat hancur atau rusak saat pemancangan kadang-kadang kalau sudah mentok betonnya bisa pecah makanya biasa kita mintanya K500 supaya waktu dia kena impact itu gak pecah kalau di bawah K500 K250 bisa pecah ini kepala tiangnya terus tidak dipancang pada kondisi ruang terbatas kalau di tengah-tengah pemukiman agak sulit maka ini banyak yang protes bising dan getaran yang mengganggu bangunan sensitif bangunan sensitif ini kadang-kadang ini non teknis bisa minta gancur ugi bisa rumah sekitar retak bangunan sekitar retak dan lain-lain ini yang paling parah hati-hati di situ nah kalau replacement files keuntungannya borpile dan ini kita bicara borpile kebisingan dan getaran kurang oke peralatan dapat mengatasi hampir semua halangan iya tinggal dilihat apa di bawahnya dapat dilaksanakan pada panis terbatas tidak terjadi kenaikan pari tanah terus kedalamannya tinggal disesuaikan kerugiannya beton tidak bisa dipriksa setelah pemasangan bisa terjadi squeezing atau necking jadi waktu di bawah kita kan kadang gak lihat tuh kedalaman berapa bisa aja tiba-tiba tanah di atas itu kayak flat tapi di bawahnya jadi mengecil jadi kayak ada necking di situ jadi kayak kecekek terus gak bisa miring kalau tiang panjang mau dimirinkan bisa contohnya pelabuhan pelabuhan tuh tiang miring tapi kalau tiang baru sulit pengurangan kelompok tiang dapat menyebabkan penurunan pada bangunan setelahnya kalau tanahnya diambil semua yang di sebelah ikut bisa tidak dapat perlu panjang di atas muka tanah metodenya ada ini yang umum drive and perform ini yang umum tiang panjang drive and cast in situ piles di sini ada board cast in situ piles yang pakai di yang umum yang ini ini bising getar hati-hati ini gak terlalu bising sama getarnya tapi dia ngandalkan end bearing aja gak bisa friksi ini friksinya iya karena waktu dipukul kan dia gesekan disitu juga dapat kalau ini lebih kecil lagi ingat belajar jangan tunggu sampai menit terakhir oke sekian materi jenis-jenis tiang setelah ini insyaallah nanti kita akan segera masuk ke daya dukung tiang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati